Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menjatuhkan Sabtu merupakan hari terakhir rapat pleno perhitungan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten. Hanya saja, hingga Sabtu petang masih tersisa dua kejamatan yang belum memasuki proses tersebut, sementara rapat pleno telah diselesaikan sejak dua hari sebelumnya. Ahmadi, salah satu saksi partai Golkar, ditemui di selesai jam istirahat Sabtu petang mengungkapkan, melihat dan mencermati rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU dari hari pertama hingga hari ini, secara umum relatif berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Meskipun banyak permasalahan yang muncul, tapi bisa diselesaikan menurut pendapatnya. Memang setiap permasalahan yang muncul harusnya diselesaikan ketika diketemukan tingkatannya. Sehingga inilah yang menghambat proses lancarnya kegiatan rekapitulasi, tetapi secara umum sudah diselesaikan. Melihat dan mencermati rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU mulai di pertama sampai ketiga ini, relatif berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Memang banyak permasalahan yang muncul, tetapi bisa diselesaikan di sini. Dan sesuai BKP, memang setiap permasalahan yang muncul itu harus diselesaikan ketika diketemukan di tingkatannya. Ahmadi berharap setelah rekapitulasi ini selesai, tidak ada perbedaan data antara data yang dibawa saksi dengan data yang dikeluarkan oleh KPU. Karena jika muncul di provinsi, maka kembali dipermasalahkan seperti di tingkat kebupaten. Tim Liputan, Cahaya TV